Intro Lanjut ngobrol-ngobrol dengan tim SES dari pasangan calon gubernur DKI Jakarta Saya pengen tau dulu nih kalau Butika, kalau dari Mas Anies dan Bang Sandi Apa yang dikedepankan dari karakter mereka berdua masing-masing? Oke, kalau kita bicara dengan mereka berdua Biasanya feedback yang diberikan oleh mereka yang bicara dengan Mas Anies dan Bang Sandi Itu yang pertama adalah empati Empati Mereka luar biasa empatinya Waktu itu saya sempat menemani salah satu warga yang punya kasus Waktu itu kasusnya adalah rumah susun Dia bicara pada Bang Sandi Dan dia benar-benar terharu sampai air matanya meleleh Jadi si pembicara Karena memang Bang Sandi itu mendengarkan dengan sangat empati Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat Ini diajarkan atau tidak perlu diajarin? Justru itu pertama kali saya ketemu dengan Bang Sandi Pertama kali saya ketemu dengan Bang Sandi Itu saya menemani warga yang punya masalah kasus apartemen Dan di sana dia betul-betul melted ya Karena kok ada ya pemimpin yang ngetop terkenal sebelumnya Dengan apalagi orang kaya kan dia pengusaha ya Bisa mendengarkan dengan sangat empati Padahal mungkin buat dia waktu sangat berharga ya Dia mau mendengarkan dengan baik dan itu luar biasa Demikian juga Mas Anies Mas Anies itu punya prinsip visi jauh ke depan Karakter yang kuat gitu ya Dengan tatapan matanya yang juga tajam Tatap mata saya Jadi terus terang saya sendiri bergabung di tim ses belakangan sekali Jadi dan saya rasanya gak ngapa-ngapain ya Setelah melihat karakter masing-masing ya Saya gak macam-macam gak ngapa-ngapain saya cuma denger Oh oke ini topik yang ingin dibahas Kemudian saya hanya bantu kasih masukan Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Nah yang selama ini diberikan masukan bentuknya apa aja Oke jadi sifatnya diskusi ya Yang kami sangat senang Mas Anies dan Bang Sandi ini adalah orang yang sangat terbuka Jadi diskusi seperti teman Karena kita juga pada dasarnya adalah teman-teman beliau gitu ya Jadi kita memberikan masukan dalam hal oke yang ingin ditampilkan adalah karakter yang tegas Maka kalau tegas seperti apa kata-kata mana keyword yang perlu disampaikan Jadi ini semuanya berasal dari diskusi kita bersama Oke jadi sambil ngobrol ya Kalau buat Mas Agus sendiri sama Pak Sylvie ada strategi Tenang aja Saya pasti adil Bu Kalau Mas Agus dan Pak Sylvie memang mereka berbagi ya Berbagi ada segmen-segmen tertentu yang menjadi Kalau bahasanya kita itu gerilya lapangan Jadi gerilya lapangan itu sudah dibagi Bagian mana Ibu Pak Sylvie, bagian mana Mas Agus Nah segmen Mas Agus ini kan boleh dibilang anak muda Kemudian juga kelompok-kelompok marginal ya Di bawah Pak Sylvie sendiri Itu mendatangi majis-majis taklim dan kaum ibu Mas Agus ini kan ya orang kan mengatakan bahwa selama ini kan beliau ada di militer Bertatap muka dengan masyarakat itu kan terbatas Jadi begitu ditetapkan sebagai calon Itu Mas Agus sebanyak-banyaknya bertemu dengan masyarakat Dengan penduduk masyarakat Itu jadi prioritasnya Mas Agus Karena kan militer itu kan komando ya Atas ke bawah satu kata gitu kan Itu kan dalam ilmu public speaking Gaya komunikasi pasti berbeda Nah akhirnya saya melihat juga ada beberapa Perubahan atau penyesuaian gaya komunikasi Itu memang diajarkan atau benar? Ya memang Mas Agus ini kan semua orang tahu ya Beliau ini kan lulusan terbaik sejak sekolah di Taruna Kemudian juga pernah di Harvard University Sebagai lulusan terbaik di NU Artinya dia memang fast learner Dia cepat sekali belajar Cepat sekali mengambil poin-poin penting Ketika dia bertemu dengan masyarakat Pak SBY punya kontribusi nggak buat ngajarin? Mas Agus Ngajarin tidak Tapi diskusi pasti Ada nggak yang diturunkan dari Pak SBY ke Mas Agus? Itu pasti genetik dong Bukan soal Kalau genetik mah pasti Ya pasti Tapi soal persiapan Artinya sudah ada di Agus sudah ada Jadi tinggal Ya pastinya kan Kita kan memberikan masukan Soal substansi Kemudian bagaimana Misalnya contoh di debat Ketika beri itu kan kita sampaikan Oh ini Mas Agus mungkin harus lebih relax Misalnya Harus menyampaikan Menyampaikan Apa data-data yang sudah kita siapkan Saya ke Pak Ahok nih Sama Mas Jarod nih Kang Aceh Ini kan dua orang yang gaya komunikasinya memang khas ya Tapi kalau dilihat Ahok Jarod itu Utara-Selatan ya Gaya komunikasinya Itu sempat dijadikan Ini nggak? Di garis bawahnya nggak? Untuk strategi komunikasi publiknya? Ya kan Masing-masing di antara dua figur ini Memiliki karakter yang berbeda ya Kalau kita lihat Memang Pak Ahok terlihat sangat Apa namanya Sumatera sekali Bicaranya lebih Meledak-ledak Belak-belakang gitu ya Sementara Pak Jarod Jawa gitu ya Iya Lebih tertata dan lebih Lebih kalem Kalem gitu Tapi saya melihat Dalam Tiga bulan belakangan ini Pak Ahok malah lebih Nc-nya agak turun gitu Ketuker ya? Pak Jarod agak lain juga Kenapa? Memang dilarang atau di? Ya nggak juga Mungkin kan orang Apa Setelah Pak Ahok banyak belajar Dari realitas Sisiologis masyarakat Begitu Bukannya pas pulang dari Blitar Dapat Pesan khusus dari Bumega Pak Ahok selalu bilang Di mana-mana Betul Pak Ahok mau ngomongnya Gitu kalau Bumega kan Betul Tapi kan kita melihat Pak Ahok Juga sering mengatakan sekarang Bahwa seorang pemimpin itu Bukan hanya dilihat apakah Dia jujur Tapi juga harus memiliki karakter Originalitas Originalitasnya Masih asli nggak Ahok yang sekarang ini? Publik bisa melihat Sejauh mana sekarang ini Pak Ahok Memiliki artikulasi yang memang Lebih santun dibandingkan dengan Apa namanya Sebelumnya Artinya ini memang Disetting karena Panggung debat Atau karena menjelang tanggal 15 Februari Saya kira Nggak juga Nggak juga Karena Kita lihat ya dalam beberapa kesempatan ini Mungkin saya kira Pak Ahok juga menyadari Bahwa penting juga Menyesuaikan Dengan Kondisi yang sekarang ini terjadi Karena begini Yang harus kita lihat kan begini Beliau beberapa kali selalu kita sampaikan Kok sekarang Lebih Lebih santun gitu Itu memang disampaikan ya Langsung ya Bahkan di dalam pertemuan Di rumah lembang gitu kan Pak Ahok selalu menyampaikan Eh doain ya saya Supaya nanti di dalam debat gitu ya Tidak Apa Tidak Keceplosan Keceplosan Kenapa begitu Karena kan begini Karakter dari Beliau selalu sampaikan Orang Orang bangka belitung gitu Itu kan biasanya Memang bicaranya selalu Saya mau nanya dulu Kang Aceh Tahu nggak orang belitung itu Karakternya gimana? Ya Kalau bicara memang suka meledak Kayak Ahok kan? Kayak Ahok Nah gitu Itu suaranya nadanya tinggi Betul Meledak-ledak Betul Bayangkan Ahok versi perempuan Mertua saya Nanti kita lanjutkan Tetap bareng di K-Show Terima kasih ST fís meman Unit No Nanti Seat